hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan berada kembali lagi berdiri masaknya Semoga kita selalu dalam kebaikan dan kebaikan selalu menyertai kita semua menu Oke kan kan Alhamdulillah kembali lagi maka berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB jepanis dimana para pertuan kali ini maka akan membahas soal SKB untuk formasi guru SD ya bukan SMP ini seharusnya belum akhir-akhir ganti ya jadi ini after SKB guru SD lebih tepatnya tanggal 25 September 2020 berdasarkan hasil terhasil maki yang berada di alam Jagadraya ini gitu kan dia bahwa diantara nanti soal yang muncul untuk guru SD itu diantaranya sebagaimana yang akan makin bahas pada berikut ini gitu ya baik tuh mulai satu kita langsung aja ketik kopi gitu ya di sini sejati-sejati masalah namun masalahnya menunya Tebuto susru ya selalu hidup masalahnya semuanya jadi semuanya push solution biar apa Iya betul biar inspirasi gitu kan ya Oke kan kan soal pertama itu terkait dengan pembagian pecahan ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran bagaimana untuk menyelesaikan soal ini ya gampang kan ya caranya kalau soalnya kayak gini kawan-kawan berarti yang ini dikalikan ke sini lalu tambahin itu kan jadi satu satu per dua itu satu kali dua-dua tambah satu tiga per dua ini sama dengan tiga per dua nah ini sama itu kan kan ya 4 kali 17 berapa 4 ke 10 nya itu kan 40 4 kali 7 7 28 68 berarti 28 tambah 40 68 tambah 6 berapa 74 ya 74 per 17 berarti itu nah karena kalau 74 dibagi 17 itu dapat 4 nah sisa 6 gitu ya dibagi 12 per 17 nah bagi bisa jadi kali dengan syarat pembilangnya penyebut dan pembilang untuk yang kedua jadi ini sama aja dengan 74 per 17 dikali 17 per 12 coret coret gitu kan ya cut cerot tinggal 74 per 12 ini perkecil aja dulu bagi 2 aja lah yang mudah ini berarti 30 berapa nih 37 ya 37 per 26 jadi ini dibagi 2 kan bagi 2 atas bagi 2 bawa-bawa bagi 2 biar ada ya 37 bagi 6 itu dapat 6 kan 6 bagi per 6 kan karena dia per 6 6 bagi 6 6 kali 6 36 menuju 37 kurang satu nah gitu kan kan ya Hansen inap ini tadi mantap kalau mantap next soal nomor berikutnya nah soal nomor berikutnya itu telah disajikan sebuah masalah tentang deriat kan kan ya satu ditambah 6 berapa 6 ditambah 11 berapa sampai 91 sebelum menentukan jumlah mereka maka kita tentukan barisan apa dia gitu ya 1 jadi 6 itu ternyata di tahap diapain ya betul ditambah 5 6 jadi 11 diapain ya betul ditambah 5 juga berarti kalau begitu ini 5 ini 5 karena sama berarti tambah 5 ini sebutnya beda selisih B selisih ya bedanya 5 oh berarti kalau ada selisih ini masak barisan aritmetika berarti deriat kalau begitu ini ini adalah deriat aritmetika ya nah tugas kita adalah menjumlahkan dia sampai 91 nah kita tahu bahwa rumus deriat aritmetika kawan-kawan itu SN sama dengan UN U1 ditambah UN gitu kan ya n per 2 dari sini bisa kita kembangkan rumusnya n per 2 tetap U1 itu kan bentuk lainnya adalah A ya UN itu rumusnya adalah A kali N min 1 kali B nah berarti kalau begitu rumus yang kedua itu ada sama aja dengan A tambah A sorry sorry A tambah A N ya A plus A kali UN itu kan rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali B sorry A plus ya sorry salah nah itu salah berarti A tambah A 2A A plus N min 1 kali B nah ini rumus yang kedua rumus yang pertama ini rumus yang kedua ini nah jadi terserah kawan-kawan mau pakai yang mana boleh gitu ya berarti kalau begitu kita tentukan U1 nya kan sudah punya 1 UN nya 91 UN itu suku terakhir nah tinggal kita mencari N nya berapa nah cara mencari N nya gini aja UN itu suku terakhir kan sama dengan A plus N min 1 kali B gitu kan ya A nya kan sudah punya 1 masukin plus N nya kita nggak tahu ya B nya selisihnya 5 dimana UN nya suku terakhir itu 91 nah gitu kan kawan kita pindah ruas kesini 91 kurangi 1 iya betul 90 berarti N kali 5 5 N min 1 kali 5 min 5 jadi juga pindah ruas kesini jadi 90 ditambah 5 kan min pindah ruas jadi plus oke jadi 5 N berarti N nya adalah 95 dibagi 5 berapa N nya 5 9 bagi 5 dapet 1 dan sisa 4 45 bagi 5 ya betul 19 berarti 19 n nya 19 per 2 dikali U1 nya 1 ditambah UN nya 92 eh sorry 91 91 tambah 1 92 92 bagi 2 corot lagi corot ya ya 92 bagi 2 berarti 46 ya ya nggak 46 tinggal 46 kali 19 kan kawan berarti 4 9 kali 6 54 94 bawa 2 5 9 kali 4 36 41 1 kali 6 iya 6 1 kali 4 4 berarti jawabannya 4 7 8 874 nih kawan-kawan eh kalau nggak percaya cek sendiri aja gitu kan makanya tidak mau gitu ya mau cek pakai kalkulator boleh gitu atau mau pakai musuh ini juga boleh N nya kan sudah punya tuh tadi 19 tetap harus cari N dulu ya 19 per 2 2 A A nya 1 kan 2 kali 1 2 oke N nya 19 kurang 1 18 18 kali 5 berapa 18 kali 5 hmm 90 ya 90 tuh sama nggak sama yang tadi 19 per 2 tambahin 92 ah sama ya nggak usah ngitung berarti jawabannya 874 begitu kawan-kawan ya jadi mau pakai rumus yang ini boleh mau pakai rumus yang ini juga boleh oke hanya saran maaf ya pilih saja yang ini kawan-kawan ya kenapa kan ini lebih mudah ya U1 nya sudah punya ini UN itu suku terakhir nih 191 tugas kita mencari N N nya dari mana dari sini kita tentukan cari dulu rumus UN nya gitu kan kawan-kawan insane hidup-hidup jadi tadi mantap gitu ya kalau mantap next nah kalau kita bingung misalkan menentukan atau nanti aja lah nanti aja itu ya kawan-kawan maksud makin mau gini kita maksud lagi kalau kita mau bingung menut lupa rumus UN nih caranya gini cara cepetnya nih cara cepetnya makin kasih kalau ditanyakan U1 itu kan selalu A kalau U2 itu selalu A plus ini angka berapa 2 kan kurangi 1 iya betul 1 kali B 1 B alias B gitu ya U3 selalu A plus angka berapa 3 kurangi 1 2 berarti 2 B U4 nah berarti selalu A plus angka berapa 4 kurangi 1 iya betul 3 berarti 3 B gitu ya U5 atau U9 lah 9 selalu A plus angka berapa 9 kurangi 1 iya betul 8 berarti 8 B kalau UN berarti angka berapa oh nggak angka tanya-tanya huruf nah berarti disini selalu A plus hurufnya kan tadi 9 jadi 8 diapain kurangi 1 4 jadi 3 diapain iya betul kurangi 1 3 jadi 2 diapain kurangi 1 juga berarti N juga sama kurangi 1 milik B kali kan B ketemu deh rumah semuanya nah jadi harus diapa nggak nggak harus ya jadi kita bisa cari tahu cara cepatnya gitu kan kawan adik-adik jadi selalu mantap kalau mantap next nomor berikutnya soal nomor berikutnya itu terkait dengan perbandingan kawan-kawan jadi nanti kawan-kawan yang mengambil promosi ke guru wano susah promosi guru SD juga matematik juga muncul ya kawan-kawan matematik di aritmetika juga dan geometri nanti muncul silahkan kawan-kawan pokoknya pelajari lagi tentang aritmetika aritmetik hanya kalau untuk guru matematika aritmetikanya kita cuman menentukan ini satu barisan mana apakah aritmetika atau geometri contoh kayak gini nih misalkan Mang Aki ya memasukkan 2 kelereng eh 2 kelereng ya Mang Aki ya misalkan memasukkan kelereng nih ke dalam sebuah kantong dimana cara dimana jumlah kelereng yang masukkan pertama adalah 2 kemudian kelereng berikutnya dia masukkan 4 berikutnya Mang Aki masukkan lagi 6 kelereng terus barisan apakah itu nah cuman menentukan gitu oh ternyata lihat sini oh dia selisih 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 beda berarti oh ini aritmetika gitu kangen ya beda kalau Mang Aki masukinnya angka 2 kelereng jadi 4 kemudian 4 kelereng jadi 8 8 jadi 16 berarti ini geometri nah cuman itu aja kalau matematik ya siapa tahu nanti di PGSD juga sama keluar macam kayak gini contoh berikutnya nanti yang berdar itu kayak gini ada 12 ternak kalau 12 ternak ternyata dia menghabiskan 14 karung jika banyak ternak ditambah 6 ekor berarti 12 tambah 6 jadi berapa 18 kan maka berapa karung yang akan dia dapatkan yang akan dia habiskan gitu kan pertanyaanya nah berarti kita harus sebelum kita jawab kita harus menentukan dia barisan eh sorry perbandingan senilai atau berbalik nilai karena perbandingan itu ada 2 kan perbandingan itu ada senilai senilai ada berbalik nilai berbalik nilai kalau senilai itu adalah kita lihat dari sini angkanya ke sini dia semakin bertambah atau semakin berkurang 12 di 18 iya betul bertambah berarti ditambah kalau 12 ekor jadi 14 karung kalau 18 ekor kira-kira karung makanan ya karung pakan gitu ya yang dihabiskan oleh 18 ekor lebih banyak atau lebih sedikit anggap gini manusia ada 12 manusia dia menghabiskan 14 piring kalau 18 manusia semakin banyak semakin sedikit iya betul banyak berarti ke sini lebih besar juga kalau ke sini besar ke sini besar juga sama maka itu perbandingan sinilai kawan-kawan kalau perbandingan sinilai enak 12 per 18 sama dengan 14 kita anggap x kali silang berarti 12 ek sama dengan 14 kali 18 nah kita mencari eknya x sama dengan 14 kali 18 dibagi 12 nah ini kan website berkecil tuh bagian 6 aja bagian 6 bagian 6 coret coret ya cut cerot berarti 14 18 bagi 6 dapat 3 12 bagi 6 dapat 2 ini juga coret 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 cut cerot ya 14 bagi 2 ya betul 7 kali 3 berarti 21 alias 21 karung nanti yang akan dihabiskan oleh ternak tersebut gitu ya jadi gitu caranya kawan-kawan ya kalau ke sini besar ke sini kecil ya maka itu berbalik nilai dibalik gitu kan kan cara pengajiannya jadi yang harusnya 14 per ek dibalik jadi ek per 14 jadi 12 per 18 sama dengan ek per 14 gitu nanti kalau berbalik nilai begitu kawan-kawan anasin inap inap iji sih mantap 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 next berikutnya kawan-kawan nanti akan ditanyakan tentang sebuah peta pertanyaannya kayak gini peta yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu tempat adalah bla 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 a peta apa nih nah untuk menjawab ini kita harus tahu peta peta itu apa nah definisinya peta adalah gambaran umum permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecilkan dengan skala tertentu iya kan dan dikelengkapi dengan tulisan serta simbol sebagai keterangan secara umum jenis peta terbagi jadi peta itu ada empat ya ada empat kategori ada berdasarkan informasi jenis skala dan bentuk eh peta itu jadi peta itu jenis peta itu terbagi menjadi empat kategori ada berdasarkan informasi jenis skala dan bentuk berdasarkan jenisnya peta dibagi menjadi dua ada peta foto dan peta garis kalau peta-peta adalah peta yang dihasilkan dari mosaik gabungan foto udara atau citra setlit nah berarti ada fotonya kalau peta garis itu peta yang menyajikan detaya alam dan buatan manusia dalam bentuk titik garis dan area luasan gitu kalau garis itu ya itu berdasarkan jenisnya berikutnya ada peta berdasarkan skala kalau berdasarkan skala peta dibagi menjadi lima diantaranya peta kadaster peta skala besar peta skala sedang skala kecil dan skala geografi kalau peta kadaster itu itu adalah peta yang memiliki skala 1 sampai 100 1 berbanding 100 hingga 1 berbanding 5000 itu kadaster kalau skala besar itu 1 berbanding 5000 sampai 1 berbanding 250 ribu nih kawan-kawan harus ingat lagi nih materinya ya skala sedang itu peta 1 berbanding 250 sedang ya 250 ribu hingga 900 kalau kecil ya 1 berbanding 500 ribu cm gitu ya 1 berbanding 1 juta peta geografi itu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1 berbanding 1 juta nih kawan-kawan gitu ya jadi semakin besar itu peta skala besar itu semakin kecil ininya bilangannya kalau semakin peta kecil ya peta skala kecil ya maka bilangannya disini semakin besar karena ini satuannya dalam artinya setiap 1 cm setiap 1 apa sorry sorry 1 berbanding 500 ribu cm gitu ya oke itu kawan-kawan gitu ya jadi semakin kecil ya menjadi jauh ya kemudian berikutnya berdasarkan informasinya nih ada peta berdasarkan informasi kalau peta berdasarkan informasi dibagi jadi dua yaitu peta umum sama peta peta umum sama peta tematik nah peta umum apa peta umum itu adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan yang ada di permuka bumi baik kenampakan alami maupun buatan terdapat dua jenis peta umum yaitu peta A jadi peta umum juga dibagi dua ada topografi ada peta koreografi kalau peta topografi itu adalah peta yang menampilkan relif atau tinggi rendahnya perubahan bumi yang digambar menggunakan garis kontur semakin rapat garis kontur yang satu dengan yang lainnya menunjukkan daerah sebut semakin curam gitu kalau peta koreografi yaitu peta yang menampilkan sebagian atau seluruh perubahan bumi secara umum peta jenis ini menggambarkan semua kenampakan suatu wilayah misalnya gunung dano jaraya jadi kalau begitu jawaban yang tadi adalah apa peta yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu tempat berarti peta topografi kawan-kawan ya menampilkan tinggi rendahnya permukaan bumi tuh topografi ini merupakan peta berdasarkan informasinya yaitu peta umum berarti masuknya peta berarti itu ya karena peta berdasarkan informasinya dibagi dua ada peta umum sama peta khusus peta umum dibagi dua yaitu topografi dan koreografi nah koreografi itu adalah yang menampilkan sebagian atau seluruh permukaan bumi secara umum kalau topografi rendahnya menampilkan tinggi rendahnya permukaan bumi suatu tempat gitu nah kalau tematik ini peta yang berarti tentang suatu aspek atau gejala khusus di permukaan bumi jadi peta ini hanya menampilkan hal tertentu sesuai kebutuhan contohnya peta persebaran persebaran tambang peta penggunaan lahan ini khusus itu tema berarti berdasarkan temanya kalau umum umum semuanya ada gitu understand ini mantap yang terakhir itu peta berdasarkan bentuknya nah berdasarkan bentuknya menjadi tiga ada peta timbul yaitu peta yang permukaannya dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya ada peta datar peta yang dibuat di atas bidang datar oleh karena itu bentuknya yang datar maka untuk menggambarkan dari permukaan bumi yang sebenarnya yang digunakan geradasi warna ada peta digita yaitu peta yang dibuat dan dapat dibaca oleh komputer itu itu berdasarkan bentuknya oke itu sedia selesai kawan-kawan ya berikutnya ada tentang pertanyaan tentang tujuan negara itu ada pada pembukaan UUD alia ke aliannya berapa katanya ya nah jadi untuk tujuan negara kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa dia ada di pembukaan UUD alia ke aliannya keempat nih jadi jawabannya yang D keempat bunyinya gimana bunyinya adalah kayak gini kan kawan-kawan juga sudah tidak asing lagi di telinga kita ya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh dan untuk memajukan kesehatan umum mencedahkan hidupan bangsa dan diikuti melaksanakan terdiri dunia yang berdasarkan keperdekaan peramai abadi dan keadaan sosial jadi tujuan negara itu ada di sini, di alinia keempat mana saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat ada Indonesia, yang satu, yang kedua itu memajukan sejataan umum, yang ketiga itu mencadaskan kehidupan bangsa, yang keempat itu ikut melaksanakan keterdiri dunia jadi ada empat tujuan negara yang tercantum di pembukaan oleh alinia keempat, begitu kan adesan? ini serius mantep, kalau alinia catu itu adalah tentang keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan kalau kalian harus tahu ya, siapa tahu nanti yang muncul ada di alinia satu kalau alinia satu itu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan kalau alinia dua itu tentang cita-cita negara Indonesia, kalian kan kalau alinia ketiga itu pengupuhan penyataan proklamasi alinia empat baru tujuan negara nah, gitu kan ya awas nih, catat di baik-baik nih alinia satu itu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan alinia kedua itu cita-cita negara Indonesia alinia ketiga itu pengupuhan penyataan proklamasi alinia keempat baru tujuan negara begitu kan kan, adesan? hidup-hidup? ini serius, ini mantap, mantap, next berikutnya ada tentang pertanyaan tentang keuntungan negara agresis jadi berarti kawan-kawan harus tahu definisi negara agresis agresis itu adalah sektor pertanian ya kawan-kawan nah, berarti kalau begitu negara agresis adalah negara yang tingkat sektor ekonomian yang sangat bergantung pada sektor pertanian sebab sebagian besar masyarakatnya bergantung sebagai petani itu negara agresis keuntungannya apa saja? nih, satu diantaranya tujuh keuntungan negara menjadi negara agresis satu pertanian menjadi salah satu sektor perekonomian yang memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi negara dapat dengan mudah memperoleh hasil pertanian untuk memiliki kebutuhan pangan bagi masyarakatnya itu keuntungannya jadi kita lebih mudah untuk memperoleh hasil pertanian kenapa? karena kita negara agresis gitu meningkatkan kesedaran masyarakat agar mencintai produk hasil pertanian sendiri meningkatkan sejata masyarakat agar tidak berada di bawah garis kemungkinan terciptanya ketahan pangan membuka lapangan perjalanan baru terutama di bidang pertanian dan perkembunan terhindar dari krisis bahan pangan itu keuntungan menjadi negara agresis gitu kan-kan ya, silakan dicatat baik-baik dan diingat gitu siapa tahu nanti kita disediakan soal mana yang menunjukkan bukan keuntungan menjadi negara agresis kalau ada delapan berarti yang mana? berarti ada satunya tidak termasuk gitu kan-kan ya oke, understand? gila-gila di sini mantap-mantap next salah nomor ikutnya oke, habis ya kayaknya oh, habis ternyata kan-kan oke kan-kan barangkali ini saja dulu seperti kan-kauan saya tidak mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menembahasan teman-teman pengetah untuk kawan-kawan untuk menghadapi soal soal SKB CPNS untuk kali ini khususnya untuk formasi guru SD untuk kawan-kawan yang akan mengikuti ujian dan ada sedikit pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar insya Allah kalau waktu mungkin akan mengakibatkan buatkan sama SKB yang di-request oke kawan-kawan di samping kita memaksimalkan usaha yang rajin dan rutin agar kawan-kawan tidak lupa untuk memaksifkannya dengan doa supaya nanti kita mendapat ngasih yang terbaiknya kita mohon kepada Allah jadi jangan kita takut sama soal saja kawan-kawan kita pun harus takut sama teknis-hal teknis yang akan terjadi nanti pada pelaksanaannya kita minta Sapa Allah biar dimudahkan juga pada proses pelaksanaannya siapa tahu kita sudah siap dengan materinya tapi kita nanti agak berdoa agar pada saat pelaksanaan teknisnya ada gangguan maka ya kemungkinan kita tadi itu ya kawan-kawan jadi kita harus memohon sama Allah itu dimudahkan dalam mengharyakannya dalam prosesnya dan dalam menjauh sama-sama yang diberikan gitu ya nanti pada saat error pun kita tetap tenang gitu kawan-kawan ya oke kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati